Tadi Kang Ip cerita ada kaosan industri dan lain sebagainya. Saya orang Bandung, jadi kalau dari Bandung ke Jakarta itu kan pasti melewati. Suruhakarta, Kerawang, Bekasi, dan itu sudah padat sekali ya. Sebenarnya landscape industri di Indonesia itu seperti apa sih? Yang paling banyak itu apa tuh? Pertama, saya ingin menjawabnya dari sini. Landscape awal tahun 80-an, tahun 90-an sampai tahun 2000, hampir seluruh pabrik atau kawasan industri dibangun di dekat sungai. Di dekat sungai ya? Dekat sungai, Jabodetabek, Bandung. Bandung itu sekitar Citarung. Yang kedua, kalau sekitar Bekasi, itu sekitar Kalimalang. Ah, Jakarta Timur, Bekasi ya. Ini persoalan mereka membuang limba. Biar gampang buang limba? Biar lebih gampang. Biar lebih gampang. Biar bikin ipal mahal ya? Biar mahal. Di daerah Rancaikek, juga sama. Itu kan dekat sungai, kemudian terakhir kan dipersoalkan. Karena persoalan pembuangan limba. Kalau pabriknya dia dekat sungai, kita bisa menebak bahwa pabrik itu sudah tua. Oke, karena landscape awalnya, dia cari yang dekat sungai, supaya buang limba yang murah. Sehingga kalau ada pabrik yang ada di pinggiran sungai, dia pabrik itu lah, berarti mencemari sungai-sungai juga udah lama ya? Udah lama ya. Oke, oke. Yang kedua, itu sebelum ditemukan teknologi untuk penjernih air, dan pembuangan. Ada lens ke-2, ketika pemerintah menginstruksikan membangun kawasan industri baru. Sekarang kan pabrik-pabrik, bahkan pemerintah bersedia memberikan insentif. Jadi sejak kapan itu ya? 2013-2015. 2013-2015? Rencanaannya sih dari MC3E. Oke. Berarti sejak persediaan sebelumnya ya? Sejak sebelumnya. Jadi zaman SBY, zaman Jopowi, kebijakannya sama saja ya? Cuma sekarang lebih canggih. Jadi berani bertaruh gitu. Kalau misalkan yang terbaru begini, kalau pabrik bersedia pindah ke Jawa Tengah, dikasih insentif pajak. Keringanan pajak. Atau bersedia, kalau pabriknya bersedia membeli mesin bergu, dikasih insentif juga dari pemerintah. Berupa pajak juga? Pajak juga. Keringanan-keringanan dari pemerintah. Ini betul-betul dipasilitasi dari pemuda ya? Untuk remokasi ya? Itu di luar soal keamanan ya? Maksudnya beberapa kawasan industri kan dikasih fasilitas keamanan, objek vital nasional. Iya, betul. Saya kemarin sempat buka di Kemenferin tuh, tapi banyak juga kawasan industri yang sudah ditetapkan sebagai obitnas. Iya. Karena pengamanannya pasti kelas 1. Kelas 1 dong. Obitnas. Oke, lanjut, lanjut. Nah, itu soal landscape. Yang selanjutnya adalah bahwa pabrik-pabrik yang tersebar, baik yang sejak tahun dulu maupun yang sekarang. Rata-rata Garmen. Garmen. Garmen itu ada tiga. Ya, kalau bahasa pemerintah itu nyebutnya TPT. Textile dan produk textile. Kalau bahasa serikat buruh itu Garmen dan textile. Gartek ya, itu sering saya dengar tuh nyata. Kalau bahasa Menteri Perindustrian, itu aneka industri. Oke. Jadi istilah yang berbeda-beda. Tapi produknya itu ada kain. Artinya pabrik. Tekstil. Tekstil. Oke. Mesin tenun, pemintalan, itu kain. Pencelupan. Pencelupan. Kemudian banyak memberikan pencemaran itu ya. Persis. Kekomajalaya, kalau tiap hari warnanya berubah-berubah, tergantung lagi dicelup warna apa. Pertama kainnya, mesinnya-mesin tenun, pabriknya tenun, pabrik pemintalan. Biasanya pabriknya ujungnya text. Oke. KH text, Wintx, Saritex. 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 Oh, Saritex yang di Solo itu ya. Artinya itu pemintalan, menyiapkan kain-kain untuk dipasok ke pabrik pakaian jadi. Termasuk di Solo juga kan kemarin. Yang room. Ah, PT room. Bahkan mencemari, terus kemudian keluarga protes, atau pencemarannya. Dan satu, dua orang dikriminalisasi ya. Di Solo. Terus yang kedua, jenis produksinya garmin atau pakaian jadi. Pakaian jadi macam-macam. Ada sepatu, ada aksesoris. Aksesorisnya dari topi, tas, sweater. Sweeter. Terus ya, pakai kaos, jersey. Oke. Terus ada, disebutnya itu pakaian olahraga. Kalau pakaian olahraga itu artinya dari bolanya. Benar. Oh, bola sepak. Bola sepak. Bola sepak dari bola. Yang di majal yang kasana. Majal yang kasana. Sampai ke sepatunya. Oke. Itu semuanya pabrik khusus. Oke. Jadi landscape-nya begitu ya. Pertama pinggiran sungai untuk pabrik lama sebelum pada teknologi penjernihan air. Terus habis itu landscape kedua adalah kebanyakan garmin. Terus sekarang juga dipasilitasi untuk relokasi ya Pak. Tapi sebelum relokasi ini. Sebenarnya saya pernah baca tuh ya. Katanya kalau garmin itu, apa sih upah sektornya paling kecil ya. Atau jangan-jangan dia bukan termasuk di upah sektora. Enggak, bergantung wilayah. Karena upah sektoral itu sangat bergantung pada negosiasi buruh. Secara umum memang garmin itu paling kecil. Tapi kalau di Tangerang, itu sektor satu. Oh gitu. Ya membandingnya karena Tangerang memang pertumbuhan gerakan buruhnya lebih cepat. Daripada daerah lain. Jadi gerakan buruh itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh termasuk soal kenaikan upah. Tadi untuk menjelaskan kenapa sektoral, upah sektor, upah sektor garmin di Karawang, di Jakarta, di Bandung itu selalu jadi upah minimum saja. Tidak masuk sektor. Karena gerakan buruhnya lemah. Di Tangerang itu masuk sektor. Kalau di luar Tangerang, tidak masuk sektor. Artinya bedanya sektor dengan upah minimum itu kan lumayan bagi buruh. Nilai, kalau perhitungan kita, pertambahan 100 ribu, 300 ribu itu harus berdarah-darah. Terima kasih telah menonton!